Beberapa orang Eropa yang pernah menginjakan kakinya di Sumatera sebelum abad ke-19 pernah mengungkapkan bahwa praktik kanibalisme pernah terjadi di Tanah Batak. Marco Polo, Niccolo de Conti, Thomas Stamford Raffles, dan Oscar von Kessel adalah orang-orang yang berpendapat tentang hal ini. Meski demikian, pada tahun 1890, pemerintah kolonial Belanda melarang kanibalisme di wilayah kendali mereka. Rumor kanibalisme Batak bertahan hingga awal abad ke-20. Dan tampaknya, kemungkinan bahwa adat tersebut telah jarang dilakukan sejak tahun 1816. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh agama pendatang dalam masyarakat Batak. Lalu seperti apa agama Kristen masuk ke Tanah Batak dan mengubah berbagai aspek kehidupan di sana? Saksikan jejak kekristenan di Tanah Batak. Sejarah masuknya agama Kristen di Tanah Batak adalah sejarah yang menceritakan masuknya Injil kebar baik dan konteks perkembangannya di sekitar tahun 1800-an, hingga berdirinya salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara. Menurut data Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, umat Kristen Protestan maupun Katolik yang ada di Sumatera Utara berjumlah 5.114.753 jiwa di tahun 2020. Keadaan suku Batak sebelum datangnya Injil Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya dengan memegang teguh tradisi dan adat. Hampir semua aspek kehidupan orang pada suku Batak dikuasai oleh aturan-aturan adat yang kuat. Mulai dari lahirnya seorang anak, beranjak dewasa, menikah, memiliki anak, hingga meninggal, harus mengikuti ritual-ritual adat. Sebelum Injil masuk di Tanah Batak, kepercayaan suku Batak menganut animisme dan dinamisme. Ada banyak nama dewa atau biasa disebut dengan begu atau setan yang disembah. Seperti begu jau, dewa yang tidak dikenal orang, begu antuk, dewa yang memukul kepala seseorang sebelum ia mati, begu sihirut, dewa yang membuat orang kurus tinggal kulit, dan lainnya. Bercocok tanam, beternak hewan, dan berladang adalah pekerjaan sehari-hari orang-orang suku Batak. Hasil dari pekerjaan mereka biasanya dibawa ke pasar pada hari-hari tertentu. Di sana juga, transaksi untuk keperluan sehari-hari dilakukan. Seperti membeli beras, garam, tembakau, dan lain sebagainya. Di masa lampau, orang Batak tidak suka dengan orang luar atau orang barat yang dianggap sebagai penjajah. Selain itu, ada sebuah paham bahwa orang yang berada di luar suku Batak adalah musuh, sehingga sering terjadi perang antar suku. Permusuhan antar satu kampung dengan kampung lainnya juga sering terjadi, bahkan berakibat pembunuhan dan saling balas dendam hingga turun-temurun. Patuan besar Ompu Pulau Batu atau yang dikenal sebagai Raja Si Singa Mangaraja akan datang ke daerah-daerah di mana terjadi wabah penyakit dengan melakukan upacara menolak bala dan kehancuran. Masuknya penginjil ke Tanah Batak Misionaris pekabaran Injil Baptis Inggris masuk ke Nusantara pada tahun 1820. Mereka adalah Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton. Ward dan Burton kemudian memfokuskan pelayanannya ke suku Batak yang dimulai dari pesisir hingga masuk ke daerah lebih dalam lagi, yakni silindung yang berada dalam wilayah suku Batak Toba pada tahun 1824. Mereka diterima dengan baik oleh Raja Setempat, namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk yang salah menafsirkan kotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini, karena itu Ward dan Burton diusir dari sana. Samuel Munson dan Henry Lyman adalah misionaris selanjutnya dari Amerika yang datang ke Tanah Batak pada tahun 1834. Pertama mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Lalu tanggal 23 Juni 1834, mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Ketika tiba di pinggir lembah Silindung, pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang dan ditangkap lalu dibunuh. Pembunuhnya adalah Raja Panggala May bersama dengan rakyatnya. Kisah martirnya Henry Lyman dan Samuel Munson diabadikan dengan sebuah monumen martir Lyman dan Munson di Lobu Pinang, Tapanuli Utara. Relief tersebut menggambarkan pembantaian dua misionaris asal Amerika Serikat di Silindung. Di tahun 1840, Franz Wilhelm Junghun, seorang ilmuwan Jerman, melakukan perjalanan ke Tanah Batak yang setelahnya menerbitkan karangan tentang suku Batak. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga alkitab Nederlandsche, Bibelgenotschap di Belanda. Hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama H. Neubroner van der Tug untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan alkitab. Van der Tug adalah orang barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Ia juga orang Eropa pertama yang menetap di Danau Toba dan bertemu dengan si Singa Mangaraja. Van der Tug lalu memberi saran supaya lembaga Zending mengutus para penginjil ke Tapanuli. Pekabar injil dari Belanda bernama G. van Heselt memulai pelayanan misi di Tapanuli Selatan pada tahun 1857. Empat tahun kemudian, terjadi pembaptisan pertama orang suku Batak, yakni Jakobus Tampobolon dan Simon Siregar. Keduanya adalah hasil pelayanan Heselt. Pada 7 Oktober 1861, diadakan rapat empat pendeta di Sipirok yang diikuti oleh dua pendeta Jerman dan dua pendeta Belanda. Salah satunya, G. van Heselt. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Renische Mission Gesellschaft atau Renische Missionary Society, yaitu organisasi misionaris terbesar di Jerman. Tanggal tersebut juga menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ludwig Ingwer Noemanssen Ludwig Ingwer Noemanssen atau E. L. Noemanssen lahir di Jerman 6 Februari 1834. Ia berasal dari Pulau Nordstrand di Schelswick yang pada waktu itu merupakan wilayah Denmark. Keluarga Noemanssen hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sejak kecil, Noemanssen sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya dengan cara menggembalakan domba, menjadi tukang atap, bertani, dan menuntun kuda dalam membajak tanah. Saat berumur 12 tahun, Noemanssen mengalami kecelakaan di tabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah. Keadaan demikian memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan. Dalam keadaan sakit, Noemanssen meminta kesembuhan dan berjanji jika sembuh, maka ia akan memberitakan injil kepada orang kafir. Setelah kakinya sembuh, Noemanssen kembali menjadi buruh tani dan membantu keluarganya. Di usia 20 tahun, Noemanssen masuk ke sekolah penginjil di Seminary Zending Lutheran Reynische Mission Gesellschaft atau RMG. Empat tahun lamanya, ia belajar di sana. Setelah lulus, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. RMG lalu menugaskan Noemanssen ke Sumatera dan tiba di Padang pada tanggal 14 Mei 1862. Noemanssen lalu melanjutkan perjalanannya ke Tanah Batak dan tiba di Barus. Di sana, ia belajar bahasa dan adat Batak dan Melayu sebelum terjun dalam pelayanan kepada masyarakat Batak. Noemanssen lalu bergabung dengan penginjil-penginjil lain, yaitu misionaris pendeta Heini dan pendeta Klemmer yang telah berada di daerah Sipirok. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris ini, maka disepakati bahwa pembagian wilayah pelayanan Noemanssen berada di Silindung. Selama di tempat tersebut, Noemanssen kerap ke Tarutung dan bertemu dengan Ompu Pasang atau Ompu Tunggul. Suatu ketika, Noemanssen duduk dan merenung di bawah sebatang pohon beringin untuk memikirkan apa yang akan dia perbuat. Setelah itu, ia tiba di desa Raja Aman dari Lumban Tobing. Noemanssen berharap Raja Aman dari Lumban Tobing dapat mengizinkannya tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi, Raja Aman Lumban Tobing sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras. Melalui seorang utusan, Noemanssen menyampaikan niatnya ini kepada Raja, akan tetapi Raja Aman Lumban Tobing menolaknya. Noemanssen kembali meminta utusannya untuk menemui Raja Aman Lumban Tobing untuk kedua kalinya dengan pesan bahwa sekembalinya Raja Aman ke desanya, penyakit istrinya akan hilang. Raja berkata, apabila perkataan Noemanssen terbukti benar, maka Raja akan mengizinkan Noemanssen tinggal di rumahnya. Tidak disangka, penyakit istri Raja Aman Lumban Tobing pun sembuh. Ia lalu mengizinkan Noemanssen tinggal di rumahnya. Akan tetapi, Raja Pontas Lumban Tobing tidak mau menerima Noemanssen dan mempengaruhi Raja-Raja lainnya di Silindung supaya menolak Noemanssen. Raja Aman dari Lumban Tobing justru sebaliknya, berusaha mempengaruhi Raja-Raja di Silindung untuk menerima Noemanssen. Masyarakat Silindung terbagi dua. Akan tetapi, Noemanssen tetap berada di Tarutung dan memulai pelayanannya dalam mengabarkan Injil. 27 Agustus 1865, Noemanssen dapat melakukan pembaptisan pertama kepada satu orang Batak. Bahkan di kemudian hari, Raja Pontas Lumban Tobing yang dulunya menolak Noemanssen justru menyerahkan diri bersama dengan keluarganya untuk dibaptis. Setelah Raja Pontas dan keluarganya masuk Kristen, masyarakat Silindung makin banyak memeluk kepercayaan Kristen. Sejalan dengan bertambahnya orang percaya dan bertumbuhnya gereja di Silindung, maka Noemanssen membuka sekolah guru di Pansur Napitu di mana para lulusannya dijadikan guru Injil dan guru sekolah. Selain itu, Noemanssen juga membuka pos penginjilan di tempat-tempat lainnya bersama dengan para pembantunya. Injil pun terus menyebar ke seluruh Toba, Holbung, dan Samosir. Kehadiran Zending ditantang oleh sebagian Raja dan juga oleh sebagian besar penduduk karena mereka takut akan terkena bencana jika menyambut seorang asing yang tidak memelihara adat. Noemanssen awalnya tidak diterima dengan baik oleh penduduk. Selain karena adat, sikap penolakan ini disebabkan kekhawatiran bahwa Noemanssen adalah perintisan dari pihak Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Hingga suatu saat diadakan pesta nenek moyang si atas barita dengan menyembelih korban. Saat itu si Basso, yang merupakan pengantara roh nenek moyang dengan manusia, menyuruh orang untuk membunuh Noemanssen yang hadir di situ untuk dijadikan korban. Dalam keadaan seperti ini, Noemanssen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si atas barita nenek mo, melainkan roh jahat. Masakan nenek mo menuntut darah salah satu dari keturunannya. Segera itu si Basso jatuh ke tanah. Menghadapi keadaan yang menekan, Noemanssen tetap ramah dan lembah lembut. Hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Pada satu malam, ketika para raja berada di rumahnya, hingga larut malam dan tertidur lelap, Noemanssen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Hingga pagi hari, mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Noemanssen. Si Singa Mangaraja ke-12, yang menuntut pengakuannya sendiri memiliki kedaulatan atas silindung, memberi ultimatum kepada para zendeling untuk segera meninggalkan silindung. Noemanssen meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengirim tentara untuk segera menaklukkan tanah batak. Februari 1878, ekspedisi militer untuk menumpaskan pasukan Si Singa Mangaraja dimulai. Noemanssen dan Simonet mendampingi pasukan Belanda selama ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Toba I. Keduanya menjadi penunjuk jalan dan penerjemah. Sesudah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung termasuk markas Si Singa Mangaraja dibangkara di bumi hanguskan. Setelah silindung dan Toba ditaklukkan dalam Perang Toba I, zendeling Batak mengalami kemajuan dengan pesat, khususnya di daerah utara. Noemanssen berhasil meyakinkan ratusan raja untuk berhenti mengadakan perlawanan. Tentunya, hal ini dapat terjadi setelah Noemanssen meyakinkan kembali masyarakat bahwa ia bukan kaki tangan Belanda dan kedatangannya untuk membawa kebaikan. Hal ini tampak dalam tindakan keseharian Noemanssen bagi orang-orang Batak waktu itu. Kontribusi Noemanssen dalam tatanan baru di tanah Batak. Noemanssen menyediakan suatu tatanan baru bagi ribuan orang yang sudah menjadi Kristen dengan menetapkan sebuah aturan jemaat. Aturan itu meliputi kehidupan orang Kristen di dalam jemaat maupun dalam lingkungan keluarga yang menyangkut ibadah, perkawinan, hukum, dan pejabat gerejawi. Noemanssen juga menerjemahkan kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Batak. Ia juga berusaha untuk memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal, dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Jasa Noemanssen juga dikenang oleh orang Batak antara lain karena usahanya di bidang pendidikan dengan membuka sekolah penginjil yang menghasilkan penginjil-penginjil Batak pribumi. Demikian juga, untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah, RMG bersama Noemanssen membuka pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam pelayanan misi di Tanah Batak, maka pimpinan RMG mengangkat Noemanssen sebagai Eforus atau Ketua Sinode HKBP. Jabatan ini diemban Noemanssen sampai akhir hidupnya. Setelah melayani di Tanah Batak selama 57 tahun, Noemanssen akhirnya meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 di usianya yang ke-84 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Sigumpar. Pada tahun kematiannya, tercatat sudah 185.731 orang Kristen di wilayah pelayanan RMG Sumatera Utara. Suku Batak memberikan julukan bagi Noemanssen sebagai rasul orang Batak. Gimana, Jesse Yers? Serukan pembahasan kita hari ini tentang bagaimana Kristen masuk ke Tanah Batak. Makanya, pastikan dirimu sudah subscribe jawaban channel ya. Tulis juga di kolom komentar kira-kira sejarah Kristen apalagi yang perlu kami bahas. Sampai ketemu di video-video berikutnya. God bless you! Terima kasih telah menonton!